Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd Surga itu memiliki seratus tingkatan Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain Jaraknya adalah seperti langit dan bumi Ada orang-orang yang menempati tingkatan surga tertinggi Yaitu surga firdaus Kemudian, siapakah mereka? Marilah kita perhatikan sabda Rasulullah s.a.w. terkait dengan masalah ini Ada empat golongan manusia yang akan mendapatkan tempat tertinggi di surga Yang pertama adalah para syuhada Dari Abu Nu'ayn bin Hamar dari Nabi s.a.w. bahwa beliau s.a.w. bersabda Sebaik-baik orang yang mati syahid adalah orang yang berperang di barisan terdepan Mereka tidak memalingkan wajah mereka saat menghadapi musuh hingga mereka terbunuh Mereka itu akan berbaring santai di kamar-kamar Di kamar-kamar surga tertinggi Dan Tuhanmu tertawa kepada mereka Jika Tuhanmu tertawa kepada seorang hamba di suatu tempat Maka tiada hisap atas hamba tersebut Hadis riwayat Imam Ahmad Nomor 22476 Dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani Yang kedua adalah orang yang mengurus dan merawat anak yatim Ini tingkatan berada di dalam tingkatan surga yang tertinggi Dari Abu Hurairah r.a Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Aku dan orang yang menanggung atau mengurus anak yatim seperti ini di surga Sambil beliau mengisyaratkan dengan jari terunjuk dan jari tengah Dan merenggangkan sedikit di antara keduanya Hadis riwayat Bukhari nomor 4892 Golongan ketiga yang menempati surga Dengan tingkatan surga tertinggi Yaitu orang yang memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin Dari Abu Hurairah r.a Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Orang yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan wanita janda dan orang miskin Adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah Dan aku merasa beliau juga bersabda Juga seperti orang sholat sunnah malam Yang tidak pernah jenuh Dan seperti orang puasa sunnah Yang tidak pernah berhenti dari berpuasa Hadis riwayat Bukhari nomor 6.007 Dan muslim nomor 2.982 Yang keempat Orang yang menempati surga dengan tingkatan surga tertinggi Yaitu golongan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya Dari Abdullah bin Umar Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran Bacalah dan terus naik Serta bacalah dengan tertil Sebagaimana kamu dulu membacanya di dunia Karena kedudukan atau tempat kamu di surga ini Ada pada akhir ayat yang kamu baca Hadis riwayat Tirmidhi nomor 2.914 Abu Dawud nomor 1.464 Dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani Inilah orang-orang atau golongan Yang akan menempati tingkatan surga tertinggi Maka mudah-mudahan Kita termasuk salah satu Dari golongan tersebut Entah sebagai syuat syahid Atau sebagai orang yang mengurus anak yatim Atau sebagai orang yang Memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin Atau orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya Sehingga kita dikumpulkan oleh Allah s.w.t InsyaAllah Di surga dengan tingkatan surga yang tertinggi Di surga firdaus Amin ya Rabbul Alamin Amin